Hai Di episode sebelumnya, terlihat David yang meminta izin kepada Abimana untuk memasang CCTV di ruang kerja Abimana karena David ingin menyelidiki siapa orang yang ingin mencelakai Abimana karena David yakin Kinanti tidak mungkin melakukan hal ini dan David pun yakin jika ada orang lain yang ingin berusaha mencelakai Abimana lalu David pun yakin jika Amandalah berlakunya karena menurut David, hanya Amandalah yang selalu keluar masuk di ruangan Abimana akan tetapi niat David ini diketahui oleh Amanda dan Amanda pun berusaha untuk mengecoh David supaya David tidak mencurigainya dan di episode selanjutnya terlihat Amanda akan berpura-pura menjadi orang yang baik dan suka menolong anak kecil dan terlihat David pun yang melihat kejadian ini David pun merasa kecurigaannya kepada Amanda ternyata salah karena setelah David melihat kebaikan Amanda ia pun merasa ragu dan ia pun mengatakan jika tidak mungkin Amanda melakukan hal yang buruk kepada Abimana karena Amanda sepertinya adalah orang yang baik dan suka berbagi kepada anak-anak akan tetapi David masih mencurigai Amanda karena David merasa jika Amanda selama ini menaruh hati kepada Abimana dan mencoba ingin menfitnaki nanti akhirnya David pun berniat untuk memata-matai Amanda kemanapun ia pergi dan benar saja saat itu David melihat bahwa Amanda telah membayar seseorang supaya rahasianya tidak diketahui oleh orang lain akhirnya David akhirnya David yakin jika Amanda mempunyai rahasia tentang masa lalunya bersama Abimana dan David pun akan terus mengawasi semua gerak-gerik Amanda ini dan David akan membongkar kedok Amanda di hadapan Abimana setelah ia nanti yakin jika sebenarnya Amanda ini adalah dalang dari semua kejadian yang menimpa keluarga Abimana dan saat ini David akan berusaha lebih hati-hati terhadap Amanda ini karena menurut David Amanda adalah orang yang pintar dan picik dan kemudian di adegan lain terlihat Kinanti yang tengah menyuapi Abimana dengan raut wajah yang begitu bahagia karena akhirnya Abimana sudah sembuh dan kembali pulang ke rumahnya dan terdengar Abimana pun mengatakan kepada Kinanti saya tahu dulu kamu pernah menolong anak kecil dan terlihat Kinanti pun tersenyum kepada Abimana dan tidak menutup kemungkinan bahwa Abimana akan mengetahui yang sebenarnya siapa Kinanti ini ternyata dia adalah gadis kecil yang selama ini ia cari dan hal ini akan membuat Abimana semakin mencintai Kinanti dan tentu saja Amanda akan semakin terpukul karena Abimana lebih memilih Kinanti dibandingkan dirinya di studio selamat menikmati selamat menikmati ylah